Sahabat, apakah kalian pernah jalan-jalan dan mengunjungi beberapa negara di Eropa? Di luar pemandangannya yang indah seperti pegunungan Elpen di antara Swiss dan Italia, atau bentang geografis pesisir unik di Inggris, ada banyak kastil atau istana yang megah. Kastil atau istana di negara-negara Eropa adalah saksi peradaban dan menyimpan sekelumit permasalahan. Walau kesannya megah, nyaman, dan hanya bisa dimiliki oleh kalangan ningrat, tetapi nyatanya tidak demikian. Kemegahan istana-istana aristokrat Eropa punya sisi menjijikan dalam hal heijenitas. Hal itu bisa dilihat dengan krisis wabah epidemi yang sempat menghantui seluruh Eropa. Bahkan, sejarawan telah berperdoman. Tersebarnya epidemi di lingkungan kerajaan memang sebab lain dari kurang heijenisnya pola hidup para bangsawan. Aristokrasi abad pertengahan melakukan banyak hal blunder semasa sejarah. Misalnya, mereka membiarkan istananya yang megah itu dibiarkan kotor seperti tidak terawat. Kehidupan menjijikannya bahkan membuat istana kerajaannya yang elok itu memiliki bau tidak sedap. Jika Anda terkejut mendengar kehidupan kastil yang jorok, itu wajar. Pasalnya, banyak lukisan abad pertengahan selama ini menampilkan keeleganan para aristokter. Lukisan kerap menggambarkan mereka dengan pakaian bersulam indah. Lingkungan istana yang megah, contohnya Raja Louis XIV di istana Versailles. Padahal, aslinya lingkungan di istana itu tidak sebaik itu. Baju-baju mereka jarang dicuci. Jumlahnya ada ratusan di dalam istana. Semua pakaian bau itu tersimpan dalam ruangan yang tidak memiliki ventilasi. Tidak cuma di Versailles, banyak istana-istana megah di Eropa juga bau di beberapa titiknya. Saking kotor dan baunya, bisa menjadi biang persebaran wabah yang mematikan di Eropa. Tidak diragukan lagi, masalah kesehatan yang paling mendesak disebabkan oleh kelangkaan pilihan pembuangan limbah. Belum lagi, kehidupan mereka berada di era sebelum pipa ledeng saat ini yang dapat diandalkan. Hal ini menyebabkan kotoran dan urin ada di lorong-lorong istana, dibuang sembarangan. Beberapa anggota istana tidak pernah repot-repot cari pispot. Mereka cuma melepaskan celana dan buang air, baik kecil maupun besar, di tangga, lorong, bahkan di perapian mereka. Sejarawan Inggris Anne Somerset dalam buku The Affair of the Poisons, Murder, Inventicide, and Satanism at the Court of Louis XIV, menggambarkan istana Louvre di Perancis hampir di setiap tangga besar dan di belakang pintunya, dan juga di banyak tempat kita bisa menjumpai kotoran manusia. Baunya sangat menyengat, minta ampun. Raja Henry ke-7 mungkin sosok raja yang jauh lebih hijenis dan paling cerewet dalam hal kebersihan. Untuk mencegah pelayan dan anggota istana buang hajat di dinding taman, Henry mengecatnya dengan tanda X besar berwarna merah di tempat yang biasanya ditemukan kotoran manusia yang menjijikan. Akan tetapi, alih-alih menghalangi orang-orang untuk buang air sembarangan di dalam istana, sejatinya tidaklah membuahkan hasil. Itu hanya memberi mereka sesuatu untuk buang air. Begitu Henry dan istananya pindah ke kediaman kerajaan berikutnya, pembersihan dan ventilasi istana dimulai. Limbah dari toilet raja yang tidak disiram, disimpan di ruang bawah tanah. Sejak itulah istana-istana Eropa mulai menerapkan hijenitas. Terima kasih telah menonton!